Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Siam bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, aksi pencurian bajai yang terparkir di area ruko di Jalan Panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Atas kejadian ini korban kehilangan mata pencahariannya. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian bajai yang terparkir di area ruko di Jalan Panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Juli sekitar pukul setengah satu dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri dan membawa kabur bajai. Korban mengaku baru mengetahui bajainya raib saat hendak mengantar istrinya belanja ke pasar. Pasar peristiwa ini pria berusia 57 tahun itu harus kehilangan mata pencahariannya. Meski tak lapor polisi, namun supri, pemilik bajai berharap bajainya dapat segera ditemukan. Dua kan berangkat tuh, langsung sekalian nganterin istri ke pasar. Nah, saya tiba-tiba jalan ke parkiran belakang itu tiba-tiba bajainya sudah nggak ada. Saya lihat pelaku si tunggal sih kayaknya ya di CCTV itu. Nah, selain cek CCTV ini, Pak, Bapak sudah berusaha nyari kemana, Pak? Saya sudah berusaha nyari info dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, info-info aja ke teman-teman. Siapa tahu, bajai saya bisa ketemu, tolong dibantu kawan-kawan. Saya kalau mau lapor polisi takut, karena takut kena biaya apa gimana gitu ya. Berarti belum lapor? Belum, Pak.